Timor Leste untuk pertama kalinya ikut rapat ASEAN yang berlangsung di Sekretariat ASEAN di Jakarta, usai resmi menjadi anggota Blok Asia Tenggara. ASEAN sepakat untuk mengakui Timor Leste menjadi anggota ke-11 Blok Asia Tenggara tersebut. Kesepakatan ini tercapai dalam pertemuan para pemimpin ASEAN di Kamboja pada tahun 2021 kemarin. Komunitas Ekonomi ASEAN dan Komunitas Sosio Budaya ASEAN sepakat secara prinsip untuk mengakui Timor Leste menjadi anggota ke-11. Selain itu, para pemimpin ASEAN juga sepakat untuk memberikan status pemantau bagi Timor Leste. Dengan demikian, Timor Leste diizinkan berpartisipasi dalam semua pertemuan ASEAN. Pada dasarnya, Timor Leste memang sudah sejak lama ingin bergabung menjadi anggota ASEAN. Secara resmi, Timor Leste sudah mendaftar untuk anggota ASEAN sejak tahun 2011. Namun, langkah Timor Leste selalu terjegal karena berbagai kepentingan. Hal ini karena berkaitan dengan tujuan dibentuknya ASEAN itu sendiri. Ada sebuah komitmen di mana anggota ASEAN mengamanatkan untuk saling membantu secara ekonomi dan teknis untuk pembangunan negara-negara ASEAN. Tetapi, ada pihak yang menilai komitmen tersebut sangat sulit ditepati oleh Timor Leste. Dalam hal ini, Singapura dan Laos menyatakan keberatannya dengan alasan Timor Leste belum cukup berkembang untuk bergabung dengan ASEAN. Misalnya nih ya, ditinjau dari sisi ekonomi, PDP Timor Leste. Dimana itu jauh di bawah Singapura, Thailand, Malaysia, Indonesia, bahkan Kamboja. Negara dengan ibu kota Dili itu memang terkenal dengan kekayaan sumber daya alam berupa ladang minyak dan gas yang melimpah. Namun, sumber daya yang utama dan satu-satunya yang dimiliki oleh Timor Leste itu diprediksi tidak lama lagi akan mengalami kekeringan, bro. Singapura takut apabila Timor Leste bergabung, maka hanya akan menjadi beban keuangan bagi perhimbunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Selain itu, sebuah studi yang dilakukan untuk mengakses keangkotaan ASEAN menemukan bahwa Timor Leste masih kekurangan sumber daya manusia dalam pengembangan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Terlepas dari semua itu, ada juga negara-negara ASEAN yang mendukung Timor Leste untuk bergabung di ASEAN. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia yang sudah mendukung keangkotaan Timor Leste sejak pertama kali Timor Leste mengajukan permohonan untuk bergabung. Disusul dengan Filipina pada tahun 2015, kemudian Thailand, Kamboja, dan Malaysia. Di antara negara anggota ASEAN, Indonesia yang paling getol mendorong Timor Leste untuk masuk keangkotaan ASEAN. Jurubicara Kementerian Luar Negeri, Tengku Faizyah mengatakan Indonesia sejak awal telah menyatakan dukungan kepada Timor Leste untuk bergabung menjadi anggota ASEAN. Indonesia bahkan membantu persiapan negara itu agar dapat diterima oleh anggota ASEAN lainnya. Salah satu di antaranya dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas birokrat Timor Leste. Itu artinya bro, sebenarnya Timor Leste itu jauh di bawah standar ASEAN bro. Karena mengurusi tata negara saja masih ada campur tangan negara Indonesia bro. Indonesia juga terus meyakinkan anggota ASEAN lainnya bahwa Timor Leste layak menjadi anggota ASEAN dan dapat berkontribusi ke ASEAN. Ditambah lagi, Timor Leste secara geografis juga masuk ke dalam wilayah Asia Tenggara. Maka tak heran nih, Perdana Menteri Timor Leste, Taur Matanrua, mencapaikan terima kasih secara terbuka kepada Presiden Jokowi saat pertemuan KTT ASEAN kemarin bersama para pemimpin negara ASEAN yang pertama kalinya diikuti oleh Timor Leste. Dengan resmi bergabungnya Timor Leste di ASEAN, ada beberapa manfaat bagi Timor Leste. Yang pertama, untuk kepentingan keamanan dan geopolitik. Dilansir dari Law Institute, kepentingan keamanan dan geopolitik menjadi motivasi utama Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN. Nilai yang dirasakan ASEAN untuk negara-negara kecil terletak pada kapasitasnya untuk memperbaiki resiko keamanan regional melalui pengaturan keamanan secara kolektif. Manfaat itu memiliki arti yang penting mengingat perjuangan Timor Leste yang bergolak untuk kemerdekaan dan tahun-tahun traumatisnya sebagai bangsa yang baru saja merdeka dan baru lahir, bro. Oleh karena itu, Dili memandang keanggotaan ASEAN sebagai kesempatan yang penting untuk memajukan rekonsialisasi nasional dan konsolidasi perdamaian. Maksudnya di sini, bro, jika terjadi sesuatu di dalam negeri di negara Timor Leste, bro, seperti yang di Myanmar sekarang, jika teman-teman lihat, tidak ada singkungan keras dari internasional kepada Myanmar karena mereka akan menghadapi ASEAN, bro, jika penyentuh Myanmar seperti itu. Yang kedua adalah kemajuan ekonomi. Timor Leste memandang ASEAN dapat menjadi jalur dan bermanfaat untuk memajukan rencana pembangunan ekonominya. Mengutip dari Manila Times, negara tersebut berpotensi meraih manfaat ekonomi hingga 3 triliun dolar Amerika Serikat untuk memiliki basis pelanggan untuk perdagangan sebanyak 600 juta penduduk. ASEAN juga menyelenggarakan berbagai program seperti inisiatif untuk integrasi ASEAN yang bertujuan mengurangi kesenjangan pembangunan antara negara-negara anggotanya. Program ini akan memberikan Timor Leste akses yang signifikan ke pendanaan untuk pembangunan nasional mereka, bro. Nah, ini yang sebenarnya ditakutkan oleh Singapura, bro. Manfaat yang ketiga yang tak kalah penting nih, mengklaim sebagai bagian dari Asia Tenggara sebagaimana yang lainnya, bro. Sekilas memang seperti biasa aja, tapi ini efeknya sangat berdampak pada Timor Leste, bro. Upaya Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN mencerminkan posisi yang diinginkan dalam hubungan internasional. Sebagai identitas regional, salah satu begas provinsi Indonesia ini juga termasuk dalam wilayah geografis yang mencangkup ASEAN. Dengan demikian, memiliki klaim yang kuat sebagai bagian dari Asia Tenggara dan meminta untuk seharusnya diperlakukan seperti yang lainnya. Artinya nih, kalau yang kemangerin Timor Leste itu mengatasnamakan dirinya sendiri, bro, di kancah internasional. Nih gua sebagai Timor Leste. Nah, sekarang beda ceritanya. Dia bisa mengklaim saya adalah Asia Tenggara, jadi nama mereka juga ikut besar seperti itu. Lantas, apa manfaat bagi ASEAN bila menyetujui Timor Leste masuk ke anggota ASEAN? Sebenarnya, bro, tidak ada manfaat yang berarti bagi negara-negara ASEAN. Mau masuk nggak masuk Timor Leste itu nggak ada pengaruhnya yang signifikan bagi negara-negara ASEAN, kecuali bagi Indonesia, bro. Dengan bergabungnya ke ASEAN, Timor Leste tidak akan terlalu banyak dikendalikan oleh Australia dari kacamata politik internasional nih. Selama ini, Timor Leste lebih seperti proksinya Australia di wilayah Asia Tenggara. Jadi, semacam boneka lah bagi Australia untuk mengamankan kepentingan Australia di negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Alasan yang kedua yang tak kalah penting bagi Indonesia, karena Indonesia membidik pasar potensial yang ada di Timor Leste. Timor Leste merupakan pasar bagi Indonesia, bro. Market Indonesia untuk beberapa komoditas. Tanpa Indonesia, sebenarnya Timor Leste juga akan lebih barat untuk memenuhi kebutuhan mereka, bro. Ini dibuktikan selalu ada campur tangan Indonesia di segala lini di Timor Leste. Ya, mohon maaf nih ya. Harus saya sampaikan nih, walaupun pahit, mungkin ada orang Timor Leste melihat video ini atau mendengar. Ya, teman-teman bisa pikir sendiri. Indonesia dapat mendekte secara halus Timor Leste. Ya, kalian sepakat atau tidak, silahkan lihat produk-produk Indonesia di negara Timor Leste, bro.